Alhamdulillah 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 Muslimin muslimat yang belum kawin wapun belum surat Insyaallah kita semua dimuliakan Allah SWT Yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia tahun 2035 diatas Seandainya ucapan tadi di aminkan oleh malaikat Insyaallah Insyaallah Ini Ustaz Somad ini ngawur ini Masa alumni dari Al-Azhar Palu bisa jadi Presiden Saya aja bisa hampir Artinya apa? Dulu Belanda menyerang kita pakai meriam Pakai senjata Pakai bomb Pakai tank Sekarang dia tidak menyerang pakai bomb lagi Dia serang pakai lem kambing Lem kambing narkoba kelas ekonomi Tapi di sekolah ini anak-anak kita selamat dari semuanya Insyaallah Yang perempuan di luar sana Masyaallah Rambutnya tiga warna Merah kuning kelabu Gaya Gaya farm Anting-anting 16 Telinga kiri tiga Telinga kanan tiga Di atas dua Di satu Dibung Di bibir satu Lihat bibir dia pakai anting Bibir kita yang ini Tapi begitu didaftarkan di sekolah Al-Azhar Lihatlah zimbabnya panjang Masyaallah Tadi saya diberikan daftar nama-nama alumni sekolah Al-Azhar Palu yang menerima Nomor paling atas saya lihat Pilot 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 itu supir Cuman pesawat Alumni Al-Azhar Palu jadi pilot Di dalamnya Al-Quran Di dalamnya hadis Selama ini kalau saya naik pesawat Lagunya lagu warna What can I do Tapi begitu nanti pilotnya Taman Al-Azhar Begitu masuk ke pesawat Bismillahirrahmanirrahim Al-Rahman Al-Lama Al-Quran Qalapa Al-Insan Al-Lamahul Bayan Keluar Pramugari Maksud luar Pramugari Bukan itu lagunya Pak Ustaz Itu kan lagu India Oh iya Tentu Lulus dari mana? Dari Al-Azhar Semuanya Islami Bukan berarti tamat dari sekolah Al-Azhar lalu jadi Ustaz Saya tidak maulah anak saya di Al-Azhar Nanti jadi Ustaz kurus Menceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng Tentu Dia sekolahnya di Al-Azhar Kepalanya di bagi luar Sebelah kiri Fisika Kimia Biologi Matematika Bahasa Inggris Hebat Tapi di sebelah kanan ada Quran Hadis Bahasa Arab Akhidah Akhlak Apa lagi? Fikir Apa itu fikir? Sholat Zakat Puasa Haji Wajib Sunat Sunat Makroh Rukum Syarat Wajib Itu yang ada di kepala dia Dan yang paling kita inginkan adalah Ketikakan kita Bapak Ibu Ini wali-wali murid Tata Ketika kita nanti mati Yang membisikkan ketelinga kita Pada akhir ayat La Ilaha Siapa yang akan membisikkan itu? Inilah Anak-anak alumni Dari Al-Asia Tiga anak Dokter spesialis Tidak tahu Mau berkata apa Saat melihat ayah Terbujur kaku Di ruang ICU ICU itu artinya ICU Di udang simi Tiga anak Yang kaya-kaya Yang hebat-hebat Tidak bisa berbuat apa-apa Yang satu Hanya melihat orang tua Sambil menangis Bapak Yang satu melihat seperti melihat kucing Yang satu bingungmu apa Dia ambil hafif Habis itu dia foto bapak Habis itu dia upload Ayahku mau satratul mau Bagi yang kasihan Tolong like and share Kenapa dia tidak tahu berbuat apa? Karena dia tidak belajar agama Tidak pernah sekolah Di sekolah Al-Azhar Tapi kalau dia sekolah disini Dia diajarkan Yang paling sulit Bukan mencari nafkah Yang paling sulit Bukan membangun rumah Allahumma Meringankan sakratul maut Datang anak Membacakan Quran Bismillahirrahmanirrahim Yasin Latukarabu fi amrin azir Baca tafsir Ibnu Kafir Ditulis oleh Imam Abu Fidah Ismail Ibnu Kafir Nama tafsirnya tafsir Al-Quran Al-Azim Kalau dibacakan pada perkara yang sulit Maka Allah mudahkan Maka dibacakannya Yasin Keluar luhnya perlahan Meninggal orang tua Dalam keadaan Hosnul Ah Timah Bapak Ibu Anak kaya Penting Anak punya jabatan Penting Tapi yang paling penting adalah Anak mengiringi kita Saat kematian tiba Betul apa betul? Kalau ada yang bilang tidak betul Cepat pulang Itulah gunanya Ibu melahirkan dia meregang nyawa Ibu menyimpan dia di dalam perut 9 bulan 10 hari Sekarang cuma 9 bulan 10 hari Dulu ada anak yang dalam kandungan 2 tahun Begitu lahir langsung ada gigi Sekarang tidak bisa 9 bulan 10 hari ibu kandung dia Menyusukannya 2 tahun Melahirkannya meregang nyawa Ibu hanya minta mandikan dia Berapa kali? Satu kali Mandi jenazah Tapi di sana mereka tidak belajar mandi jenazah Di sini diajarkan fikir Diajarkan penyelenggaraan jenazah Diajarkan bagaimana memandikan jenazah Bapak-bapak ibu-ibu Nanti kalau ada masjid Menguat undangan Acara penyelenggaraan jenazah Banyak orang tua ikut daftar Gak perlu Orang tua gak perlu ikut Karena dia yang mau dimandikan nanti Yang ikut itu anak-anak kita Saya berharap saat saya mati nanti Anak sayalah yang memandikan saya Seperti Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad tidak punya anak laki-laki Meninggal waktu kecil Siapa yang mengurus jenazahnya? Sayyidina Ali RA Sayyidina Abbas Sayyidina Abdullah bin Abbas Sayyidina Fadal bin Abbas Sayyidina Al-Hasan Sayyidina Al-Usain Yang menyelenggarakan jenazah kita Keluarga kita Anak kita Menantu kita Dia sayang dengan kita Tidak akan dia ceritakan aib kekurangan kita Tidak akan dia main-mainkan jenazah kita Hai ibu-ibu yang aku yang sombong Hai bapak-bapak yang duitnya banyak kuasa banyak Sampai masanya kau akan Game is over Sekarang kau bangga Bisa melangkahkan kaki langkahmu tegak Sekarang kau berkata langkah Sampai masanya Jangankan melangkahkan kaki Jangankan menghayunkan tangan Jangankan berteriak keras Menutup kelopak mata pun kau tak bisa Semua orang yang mati matanya melotot Baik film India maupun film Cina Bismillahirrahmanirrahim Dan datang kawan orang lain yang memejamkan mata Istri Yang katanya buah hati belayan jiwa Kalau pergi sebentar Nafasku hilang setengah Jangan pergi lama-lama ya ayah Setengah nafasku pergi Nama penyakitnya apa? Asma sesak nafas Begitu malaikal maut mencabut nyawa Dalam keadaan mati Jangankan berkata Kaulah bulan Kaulah bintang Setengah nafasku pergi Lautankanku seberangi Bukitkan kudaki Prat Dia takut melihat jenazah kita Tapi kalau anak kita dididik dengan baik Dia akan memejamkan mata ayah ibunya Allahumma gfirli fulan bin fulan Warfa' darajatahum al-ghabirin Inna lillah wa inna ilaihi Raji'un Begitu ditutup dan? Belum Rupanya masih pingsan Sebab itu yakinkan benar-benar sudah mati Panggil dokter puskesmas Pak dokter Tolong periksa ini Pak dokter megang lehernya Wah Napasnya sudah tidak ada Hidungnya Tidak berhempus lagi Nadinya Tidak berdetak lagi Jantungnya Tidak ada deguk lagi Jadi gimana dok? Bukus Mana pakaian kebesaran Selama ini kau kemana-mana pakai jubah kebesaran Kenapa disebut jubah kebesaran? Ukurannya XL Selama ini kau bangga dengan jawatan Dengan kekuasaan Tapi yang tetap mengalir Anakmu bangun di tengah malam Bertahajud Apa kata dia? Rabbil firli wa liwa di daya Warhamhumat Kama rabba yani sadira Menleher matanya Dibacanya Qur'an Dibacanya Yasin Menetes seperti tetesan embol Di tengah gurut pasir yang panas Tapi kalau anakmu tidak kau sekolahkan agama Kau bawa dia ke karaoke Kau ajarkan dia musik dan lagu Saat kau mati Dibukanya keyboard Dinyanyikannya lagu Mama Oleh sebab itu Kebanggaan kita adalah anak Mudah-mudahan yang belum punya anak Yang sudah menikah Diberikan Allah anak yang soleh dan soleh Amin Yang gadis-gadis yang lajang-lajang Ditemukan jodohnya dengan yang baik-baik Amin Yang bilang amin yang belum nikah Ini yang udah nikah Amin Bersambung Bersambung Sampai jumpa di video selanjutnya.